PT Liga Indonesia Baru selaku operator kompetisi mengungkapkan tiga opsi tanggal untuk memutar kembali gelaran Liga 1 musim 2022-2023. Komisaris Utama PT LIB, Juni Rahman, mengungkapkan tiga opsi tanggal itu setelah bertemu para perwakilan klub peserta Liga 1 di Jakarta Pusat pada Jumat malam tadi. Berdasarkan pernyataan Juni Rahman, ketiga opsi yang bisa digunakan sebagai tanggal dimulainya kembali Liga 1 musim ini adalah 18 November, 25 November, dan 2 Desember. PT LIB menargetkan gelaran Liga 1 musim ini berakhir pada 16 April 2023. Juni Rahman menjelaskan, Liga 1 musim 2022-2023 harus rampung pada 16 April mendatang karena Indonesia tengah bersiap menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Adapun Piala Dunia U20 2023 dijadwalkan berlangsung pada 20 Mei hingga 11 Juni mendatang. Penundaan Liga 1 musim ini merupakan salah satu dampak dari terjadinya tragedikan jeruhan pada 1 Oktober lalu. Dalam surat tertanggal 3 Oktober 2022, PT LIB selaku operator kompetisi memutuskan bahwa Liga 1 dihentikan sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Setelah itu, pemerintah beserta seluruh pihak terkait berkomitmen melakukan evaluasi total penyelenggaraan pertandingan sepak bola di Indonesia selesai arahan Presiden Joko Widodo. Salah satu poin evaluasi yang menjadi sorotan setelah tragedikan jeruhan adalah standar keamanan pertandingan. Evaluasi standar keamanan pertandingan itulah yang kemudian menjadi salah satu syarat untuk melanjutkan kompetisi Liga 1 musim ini. Terkait hal tersebut, PSSI selaku Induk Sepak Bola Indonesia disebut terus menjalani komunikasi dengan pihak pemerintah. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!